Kita ditransmisi itu, mau dibilang anak tiri, ya tanggapan orang mengenai kita yang ditransmisi on-off itu sebenarnya salah. Beliau tanya, Humphrey, gak nyangka ya kita ke Perancis. Halo, Permiswa TVRI Maluku. Saya, Humphrey James Maholete, bertugas di Satuan Transmisi Bukit Gresyer, Ambon. Saya masuk di TVRI Stasiun Maluku itu tahun 1994. Penempatannya di Satuan Transmisi Bukit Gresyer. 1995, saya dipindahkan ke Maluku Utara, Sanana. Kurang lebih tiga tahun, saya pindah lagi ke Gresyer, sampai sekarang di Gresyer. Transmisi itu hujung tombak dari TVRI. Jadi kalau tanpa transmisi, masyarakat di rumah, khususnya di Maluku, tidak dapat nonton TVRI Maluku seperti apa, khususnya siaran-siarannya. Kita di Transmisi itu, mau dibilang anak tiri, ya karena ada hal-hal yang kita minta, itu berbulan-bulan baru bisa dapat. Di Maluku, ada 16 yang beroperasi, 5 lokasi. Paling banyak itu di Gresyer. Di Gresyer itu sekarang ada tujuh orang. Kalau tahun 2023 ini ada dua orang. Alfred Rupidara dan Silas Rupi Lele. Jadi kita di Satuan Transmisi Bukit Gresyer ini, udah kurang personil dua orang lagi. Tosong Pak Alfred itu, kita belajar juga dari Pak Alfred. Karena mereka itu PKW-PKW senior, kita harus belajar dari mereka. Apa yang baik, kita ambil. Pak Jem ini bekerja kerat, rajin, dan juga suka bantu orang. Melakukan pekerjaan, semua harus pajam yang ada. Beliau tidak pernah melepaskan orang begitu saja. Susah maupun senang itu, semua harus sama-sama. Kalau Pak Alfred itu akhir-akhir ini, kalau dia sudah mau pensiun itu, Kalau saya sering guru dengan dia, pas lagi jaga, dia tidur, saya foto. Saya kasih keluar di grup buat pelucon gitu. Semua kita kerja kebersihan, maupun kebersihan halaman, kantor, ruangan, peralatan, bahkan keamanan pun kita sedang jaga karena tidak ada satpam. Tanggapan orang mengenai kita yang ditransmisi on-off itu sebenarnya salah. Mereka cuma dengar, tapi mereka tidak lihat apa yang kita kerja ditransmisi. Karena peralatan itu dia tidak mungkin bersih sendiri. Tapi dia perlu kita rawat untuk dia dapat on-air lebih bagus lagi. Tahun 2015 itu saya dipercayakan untuk ke Perancis untuk mengambil peralatan kemancar baru di person Rodensworth. Saya dengan Pak Kepsta Pak Akbar Saidi, satu pesawat, berlewat tanya, Om Fri, tidak nyangka ya kita ke Perancis? Ya betul Pak, saya juga tidak nyangka. Terus di sana itu, kita kan Indonesia kan tidak bisa makan gandum, kentang, perut-perut kita ini perut nasi. Kalau kita tiga hari di Thompson itu, ya itu, makan gandum sama kentang. Terima kasih. Terima kasih.